selamat menikmati selamat menikmati saya ambil contoh orang putih dulu kita belajar sejarah dia datang ke Melaka sebab nak cari rempah hak ni kita diajar di sekolah soal berapa ramai orang putih hak suka rempah sebenarnya tuan-tuan hak rata berjalan seluruh dunia penuh ke tuan-tuan jumpa orang putih hak selok cari rempah, hak makan rempah ada orang putih makan kari makan opo makan masakan masak kormak ada orang putih isap guna garam tak ada orang putih dia gunakan bahasa ekonomi untuk nak menjajah tak sahaja dia kata dia nak dapatkan rempah tidak buktinya 11 September tahun 1509 Lopez di Square dia telah diantar mengikuti rombongan untuk buat survei kepada Melaka kerajaan Portugis hantar satu kapal salah seorang dalam tu Diogo Lopez di Square siapa Diogo Lopez di Square dia ni padri Tok Imam kalau nak pergi ke Melaka cari rempah hantar tukar masak hantar chef kenapa kena hantar Tok Imam sebab itu akhirnya Melaka dia jajah juga oleh Portugis dan dia jajah Portugis jajah Melaka bukannya sekejap 130 tahun 130 tahun matlamatnya tiga saja kata para pengkaji orang putih apa semua dia buat kajian tentang kenapa Barat sibuk nak jajah belah Asia ada tiga sebab dia panggil 3G pertama gold yang kedua glory yang ketiga gospel orang ni dia tak boleh tipu lagi dah kita tak napikan goal nombor satu kekayaan memang bumi kita kaya itu tak napi Terengganu buminya kaya faham bumi kaya memang bumi kita kaya hasil memang kaya kalau bumi kita tak kaya penjajah tak ingin datang negara kita itu tak napikan betul macam di Terengganu ni bumi kaya laut pun kaya sebab itu orang Terengganu ni dia asal-usul nenek moyang bugis laut dia memang power tak napi dan bangsa yang rapat dengan laut bangsa yang hebat dia panggil bangsa bahari Terengganu ni dia masuk dia ada era dia panggil zaman bahari orang paham panggil zaman tori Terengganu panggil zaman bahari apa makna zaman bahari bahari ni laut zaman laut anak muda sekarang ni penakut belaka duduk darat belaka zaman bahari ni bangsa-bangsa yang tak takut mati sebab orang laut dia beza dengan orang darat orang laut apa juga rintangan dia hadapi sebab laut tak ada tempat nak bersemunyi orang duduk atas darat kalau ribut dia boleh duduk lagi belakang pokok buah jambatan cari dinding mana-mana tengah laut nampak ribut ada je lah jadi orang yang hidup dengan dunia bahari lebih berani pada orang duduk darat buat itu tengah ni panjanglah ceritanya memang hebat daripada segi ilmu-ilmu kelautan buat itu kita orang Melayu tanah bumi kita ni kita panggil tanah air dalam dunia Melayu je panggil negara dia tanah air bangsa lain tak tak negara dia tanah je Melayu tak tanah air sebab kita bangsa air memang terror betul buat air ni orang dulu sekarang doktor lemah je sekarang ni pah lemah lemah bangsa kita tanah dan air air tu pun negara kita juga boleh main atas air ni dululah sekarang doktor jadi pertama sekali orang putih datang sebab kekayaan memang negara kita kaya dari segi hasil bumi saya dulu lama duduk tanah harap orang harap kalau dengan Malaysia ni habis ada kalau dia tanya daripada mana Malaysia masya Allah Malaysia Malaysia surga dia kata Malaysia surga dia kata berapa surga pulak Malaysia muarap banyak surga dia kata tak 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 antar punya negara tanam tongkat jadi pokok anak punya negara tanam pokok jadi tongkat wapus itu pokok dia ngaku negara kita ni negara paling kaya sekali memang tanyalah orang jabatan pertanian kita punya kekayaan bumi 15 meter dalam tanah kita orang lain 5 meter memang kaya betul campok apa saja insya Allah hidup baik itu negara-negara Arab dia import buah pada kita 40 bilion setahun sayur buah-buah segar sebab dia orang ada segala-galanya tapi dia tak boleh tanam pokok waktu kelemahan dia Allah dah selesai videonya dan sangat singkat sekali hanya 5 menit setengah saja videonya dan coba kita akan membaca komentar-komentar yang ada di video ini rempah ini bukan setakat nak perisa tapi rempah ini bernilai bagaikan emas pada zaman dahulu-dahulu sebab ianya adalah satu-satunya bahan pengawet terbaik untuk makanan dulu-dulu tak ada peti ais jadi dengan menggunakan rempah bahan mentah dan makanan dapat tahan lebih lama kita kat sini jenis cuaca hujan panas jadi tak banyak masalah sangat untuk mendapatkan makanan mereka pula ada berbagai jenis cuaca terutama musim sejuk di mana mereka memang tak dapat keluar berburu ataupun bercucuk tanam dalam jangkai masa panjang jadi tak hairan kalau berurusan dengan orang-orang barat dulu-dulu tak dapat bayar dengan emas boleh bayar dengan rempah bagi kita rempah tu tak ada nilai tapi orang-orang barat dulu ianya sangatlah berharga ni cerita bab rempah je bab kena jajah semua boleh tengok video betul lah ok aku sejak mula dengar pasal bumi melayu ni dekat tiktok memang bersyukur sangat lah duduk kat malaysia bukan takat pasal tanah air je kalau melayu nak cakap bahasa apa-apa lidah dia lembur dia takde selain pelatpun ok dan alhamdulillah ya Allah banyak ya ok negara-negara sekitar kita belum tentu muslim tetapi orang melayu daripada petani tanah melayu tetap islam alhamdulillah kan aku suka dengar tentang sejarah islam ni terbaik ustaz lima bintang aku like betul lah guys kalau ustaz baddilisha ustaz awni muhammad ustaz lain-lain yang membahas tentang keagamaan itu memang sangat-sangat seronok sekali guys kita dengar tu kita macam eh ada pencerahan daripada orang-orang daripada istilahnya ustaz ni kepada kita sehingga kita tu dalam kehidupan adalah warna-warni macam tu tak melului setelahnya membahas tentang dunia-dunia dan pekerjaan macam tu kan alhamdulillah ustaz satu lagi perkara yang belum diingat biarlah berganti penjajah tetapi orang melayu tetap islam alhamdulillah kita patut terima kasih kepada pejuang-pejuang terdahulu jadi belik kalau ada orang melayu sibuk nak cari agama lain betul lah Masya Allah macam itu rupanya terima kasih ustaz karena bagitahu saya ustaz pasaran rempah bukan hanya digunakan untuk masakan semata-mata rempah pada zaman dahulu sangat berguna dalam situasi peperangan bagi tujuan perubatan rempah penting sebagai perubatan di medan perang ni ada yang jelaskan ni wanma'il saya bangga jadi anak Malaysia kan cakap macam ni user UK apa ni tak faham juga nama dia tusah sangat kat mana dalam bumi boleh bercucuk tanam dan menangkap ikan sepanjang tahun laut dalam paras betis pun dah boleh tangkap ikan apa galian yang Allah tak kurniakan di tanah betuah ni dengan segala kurniaan ni semoga kita menjadi hamba yang bersyukur betul lah guys di Indonesia maupun Malaysia ni guys kalau kita tancap tongkat akan jadi pokok sama halnya saya pun buat semacam tu pokok tin pokok tin itu saya ada batang je saya tancapkan hidup lah dia kalau dalam Arab tak tahulah kita tancapkan pokok tapi jadi tongkat kering kerontang sebab takde air macam tu guys jadi memang boleh dikatakan orang Arab saja mengatakan bahwasannya Indonesia ataupun Malaysia ni adalah syurga guys ya karena kenapa semua ada kat sini ya kan cuaca enak macam tu kat sana panas sangat kalau dah musim hujan hujan tu kerikil salju kerikil ais itu yang datang guys kalau kerikil dia macam ni matilah kan kalau dekat Indonesia ni Masya Allah dekat Malaysia Masya Allah semua kan musim hujan sejuk musim panas sedap juga ada ikon dan lain sebagainya kan tapi kalau kat sana panas pun tak terasa ikon guys macam tu lah ok guys mungkin itu sahaja video kali ini semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua dan Alhamdulillah penjelasan daripada Ustaz Badri Sya'alauddin ini membuat kita sadar ya kan macam mana istilahnya perjuangan orang-orang terdahulu ya kan dan untuk apa namanya untuk membuat kita itu nyaman di masa sekarang orang-orang tua dulu kita itu Masya Allah ya berperang melawan penjajah ya kan mempertahankan tanah air kita dan Alhamdulillah ya kemerdekaan tercapai dan kita bisa hidup tenang sekarang ini bisa menikmati nikmat yang Allah berikan bisa menikmati istilahnya keselesaan dalam kehidupan kita dan yang terpenting adalah tetap iman dan Islam ada di dalam darah kita itulah adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita Allahuakbar terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat terima kasih Ustaz Badrishah terima kasih buat teman-teman semua kita doakan Ustaz Badrishah senantiasa dalam lindungan Allah SWT bahagia dunia akhirat ya penuh dengan istilahnya keistikamahan ya dalam istilahnya berdakwah dan juga menasihati kita-kita ini masyarakat awam terima kasih apabila ada salah kata mau dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati